. Nasib Danu, Yoris, Yosef, dan Bu Mimin tinggal hitungan hari, pakar hukum bongkar keterlibatan di kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Hal yang terbaru dibongkar pakar hukum soal dugaan keterlibatan Danu, Yoris, Yosef, dan Bu Mimin dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang berujung meninggal tak wajar Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Pakar hukum menganalisa mengenai sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang disebar oleh Polda Jabar dikaitkan dengan teori orang terdekat dan juga dikaitkan dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Teori yang diambil adalah kasus pembunuhan selalu dikaitkan dengan orang dekat, lalu apakah ada korelasinya teori tersebut dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal tersebut dibongkar pakar hukum pidana dan juga praktisi hukum yang berpengalaman dalam membongkar kasus-kasus keji salah satunya kasus pembunuhan. Namun tentu saja tidak semuanya kasus pembunuhan terjadi seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Ketika ditanya soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yang menewaskan Tuti dan Amel dan polisi telah memeriksa orang terdekat Yosef, Yoris, Danu dan Bu Mimin dan beberapa saksi lainnya. Teori orang terdekat dan dilatar belakangi harta atau asmara bisa saja terjadi di kasus manapun termasuk kasus pembunuhan Subang. Namun perannya biasanya orang terdekat langsung tapi sebagai otak atau dalang dari kasus pembunuhan. Dikaitkan dengan sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang disebar Polda Jabar adalah sebagai eksekutornya. Kasus Subang ini merupakan kasusnya mirip-mirip dengan kasus Medan, sketsa yang disebar itu adalah eksekutornya. Orang terdekat atau siapapun yang jadi otak pembunuhan tidak akan ditangkap kalau eksekutornya belum ditangkap. Terima kasih telah menonton!